Jadi kalau bagi saya, challenge-nya itu tiga sekali. Ada sistem, ada bisnis, ada regulation. Kita bicara sistem, karena kita sudah nge-develop suatu motion model dengan bagus, dan performance-nya canggih. Tapi ketika kita mau bawa ke production, either technology kita, cloud technology, atau bare metal gitu ya, ternyata sistem belum ready. Environment belum ready, jadi ketika kita menginginkan model itu bekerja real-time, nggak siap. Sistem environment nggak ready, itu dia terkait sebetulnya dengan challenge dari bisnis. Bagaimana kita bisa meyakinkan bisnis, bahwa memang model kita ini membutuhkan value. Value-nya apa, monetary value. Uangnya itu bisa ngasihkan berapa gitu profitnya. Jangan hanya sekedar keren-kerenan. Jadi, ini kembali lagi setiap industri yang punya use case berbeda, mungkin dia menggunakan advance model gitu ya. Tapi kalau kita bicara di dunia perbankan financing, ya sometimes kalau kita gunakan advance model itu nggak works. Nggak works karena modelnya itu terlalu pintar. Dia membaca hal yang nggak harusnya dia baca. Yang kita butuhkan adalah data ini di-demokratis, skill ini di-demokratis. Whether you're a data scientist or not, I don't care, right? Yang penting skill ini harus bisa kita democratis dengan cara contoh, misalnya, of course, bisa langsung belajar, kalau mau belajar sendiri lewat online, there's so many resource out there, right? But, bagaimana caranya kita bisa mendisipinkan diri sendiri when we're doing self-learning, right? Itu yang sebenarnya challenge-nya yang sering terjadi. Makanya di algoritma ini, kita sangat-sangat membantu student supaya mereka bisa mendapatkan solusi langsung waktu mereka misalnya mendapatkan suatu dead end. You never know what kind of things you might need, right? Like, let's say, in past two years, we haven't used any time series. and recently we had moda, we had project for time series, right? So now we all of a sudden need it. And I don't know, maybe in two years, we'll again, no, don't need it again. Or maybe we will, right? Like, I would just hire people who understand metode and who will believe can learn fast the new metode. Fungsi-fungsi human resource ini mulai mengalami transformasi besar-besaran. Beberapa perusahaan sudah menggunakan jasa dari para konsultan change management untuk lebih banyak mengaplikasikan teknologi ke dalam sistem human resource mereka. Perusahaan-perusahaan yang bertransformasi atau yang sudah mulus melakukan transformasi itu akan lebih suka untuk merekrut orang-orang yang memang adaptif terhadap teknologi sehingga walaupun jumlah orangnya sedikit di dalam organisasi tersebut, mereka tidak masalah atau malah lebih agile karena dilengkapi dengan teknologi. Ya, yang tadinya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan administratif yang harus dikerjakan, let's say, 5 orang. Ini cukup dikerjakan 1 orang. Tapi yang spek, skillsetnya itu di atas rata-rata. Saya, Maggie Logan, mengucapkan terima kasih sekali untuk kepada partner-partnernya algoritma, speakersnya algoritma, dan juga untuk tim algoritma yang sudah bantu saya di sini. Tepuk tangan untuk diri kalian. Jadi, saya tidak sendirian ya, Bapak-Ibu. Ini ada tim-tim saya. Thank you. Dan pastinya saya pamit dan izin untuk undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Sampai jumpa. Hubungi kami.